Halo semuanya, happy Monday dan welcome back lagi di channel Wisdom & Invest. Seperti biasa, di video ini saya akan analisa 10 saham dari requestnya teman-teman di grup telegram Wisdom & Invest. Dan bagi teman-teman lain yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di YouTube ini, maka silakan join aja langsung ke telegramnya Wisdom & Invest di sana. Tinggal klik join. Gratis ya, jadi teman-teman tidak perlu membayar apa-apa. Tinggal klik join aja, karena ini grup publik. Di sana teman-teman juga bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Lalu, stay tune ya sampai akhir video, karena di akhir video saya akan sharing 10 saham dari hasil screenernya Wisdom & Invest. Dan seperti biasa juga, saya akan disclaimer dulu nih. Jadi semua saham yang saya analisa di video ini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka silakan jangan lupa untuk subscribe, dan klik like, juga share ke teman yang lain agar bisa ikutan belajar juga. Oke, kita akan segera mulai aja. Seperti biasa, kita analisa kompositnya dulu ya. Jadi kita tahu nih kondisi indeks kita tuh seperti apa. Oke, kita cek kompositnya. Dan kita akan cek juga foreign flow-nya ya. Kita cek foreign flow-nya. Untuk IHSG, ini IHSG sedang sideway di area sini. Selama dia masih bisa bertahan nih di angka ini ya. Di harga low yang candle itu. Di 6573. Nih, jadi ada candle yang ini nih. Selama dia bertahan di situ, nggak bikin new low, dan dia sideway di area ini aja, maka masih oke ya. Walaupun momentumnya ini mulai melemah, itu masih oke. Kalau breakout, maka ini bagus banget. Tapi kalau breakdown, artinya akan menuju ke support selanjutnya, yaitu di area sini juga ada area support tuh. Di 6500-an. Jadi ini harus dilihat lagi nih. Selama sideway-nya ini, dia akan breakout atau malah breakdown. Kita masih harus pantau terus ya. Yang penting teman-teman udah pasang trailing stop, maka sudah aman. Sementara untuk foreign flow-nya ini masih bagus banget, dan hari ini malah ada net buy lagi. Jadi, mudah-mudahan ini sideway-nya adalah sideway untuk akumulasi, dan nanti akan segera breakout ya. Lalu saham pertama yang direquest oleh teman-teman adalah Bima. Ini adalah saham Bima. Nanti kita cek juga hak kakinya ya. Hak kaki Bima. Bima. Bima ini sahamnya cukup liquid, cuma hari ini tidak liquid. Rata-rata transaksinya sih liquid nih, 10 miliar. Tapi ini mulai menurun ya, volumenya makin mengecil. Jadi, watch out, jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Kalau untuk entry, ini sih saat ini lagi sideway nih. Dia nggak ada momentum nih. Titik pink di sini. Dan momentum yang tadinya ada biru langit malah makin mengecil. Sebetulnya agak kurang oke. Yang bagus adalah, kalaupun dia berwarna, walaupun dia titik pink dan ada momentumnya biru langit doang, maka at least harusnya semakin meninggi, bukan semakin berkurang ya. Kalau semakin berkurang, artinya agak kurang oke. Nah, ini sedang sideway dan area sidewing itu di area sini. Ini Prima Rindo Asia Infrastructure. Selama dia masih sideway di area sini, maka sebetulnya bisa tekokan aja sih ini untuk fast rate aja ya. Jadi, saya nggak menyarankan untuk swing dulu. Karena ini masih belum oke nih untuk si momentum. Dengan area support-nya, di sini ada support range juga, yaitu di 176. Ini karena sideway-nya agak lumayan besar ya. Kita ambil support yang di sini, 176, dan resist-nya di area sini, 222. Sideway, ingat ya, sideway biasanya gerakannya seperti ini. Maka segitiga hijau dan merah yang di sini, sinyal entry yang segitiga hijau dan merah ini juga kita abaikan ya. Kita gunakan strategi lainnya, yaitu buy on support dan sell on strength. Ini tek-tokan aja, karena dia gerakannya juga zizek begini aja. Jadi, hanya untuk fast trading aja, untuk sementara si Bima ini. HK-nya kita cek, HK-nya masih belum oke ya. Waktu itu aja dia ada yang HK, tapi sekarang udah nggak begitu nih. Grafiknya juga menurun, jadi masih belum oke. Selanjutnya, untuk saham yang lain, ini ada MMLP. MMLP. Kita cek hak-kakinya juga untuk MMLP. Beberapa teman-teman ada yang minta untuk kasih timestamp ya untuk di YouTube ini. Dan mohon maaf sekali, saya belum sempat nih, takutnya nggak keburu untuk bikin itu. Makanya juga di setiap YouTube ini saya nggak kasih keterangan juga, karena memang waktunya terbatas ya untuk saya ini. Jadi, kalau teman-teman bingung mau di mana, sebetulnya ini sahamnya sudah urutan. Jadi, saya membahasnya itu urutan sesuai dengan yang saya ketikan di cover YouTube itu. Jadi, BIMA, MMLP, TRIM, nah teman-teman ikutin aja. Kalau misalnya yang di tengah-tengah, maka langsung stroll aja ke tengah-tengah. Nah, itu pas lagi saya bahasa apa. Artinya urutannya di keberapa. Nah, itu udah tahu, karena saya bahasnya sesuai urutan ya. Sesuai urutan yang saya ketikan di cover YouTubenya itu. Jadi, pertama BIMA, MMLP, TRIM, SAME, lalu INTP, BERT, DGNS, PMMP, FRIEND, dan BBTN. Itu yang saya bahas secara berurutan. Nah, sekarang lagi bahas MMLP. MMLP, sekalian kita cek ada foreign flow-nya enggak. Kalau yang tadi, BIMA, rasanya sih enggak ada. Enggak ada foreign flow. Oke. PMMP cukup liquid, tapi liquidnya ini bukan dari non-liquid ke ini ya. Jadi, bukan menambah, tapi dia malah berkurang. Sementara jadi masih belum oke. Dia juga lagi di dalam channel downtrend, masih belum oke. Momentumnya juga masih belum mengecil. Ini udah merah tua sih, tapi belum mengecil ya. Kalau mengecil seperti ini masih oke gitu, masih mendingan. Dia lagi berjuang nih, di MA200. Ini ada support ya. Jadi supportnya MA200, yaitu 486. Ini angkanya. juga 482 itu ada support trend. Dia ada di situ, 482. Dengan resistnya, karena waktu itu dia breakdown di sini, maka itu akan menjadi resist juga nih. 580 atau kalau mudah-mudahan dia bisa ke resist downtrendnya di 614, 610 lah. Nah, ini karena gerakannya kalau lagi downtrend kan seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa testing ke sini. Dengan catatan dia harus ke atas ini dulu nih. Dia harus break up dari sini dulu. Dia testing 580, baru bisa ke area resist trendnya. Selama dia belum bisa break up dari 580 atau bahkan belum bisa break up dari high yang di sini ya, artinya masih belum oke tuh. Bisa juga dia hanya akan sideway di area sini. Nah, di area situ itu ada gap rasanya tuh ya. MMLP. Sementara saya cek ya. Iya, di situ ada gap. Sekaligus menjadi area resist juga tuh. 550, 560. Itu resist ya di sebelah sini. 550, 560 itu resistnya juga. Jadi, dia ada beberapa resist tuh banyak. 550, 560, dan 580. Kalau 580 tembus baru dia akan ke resist trendnya. Jadi, sementara masih belum oke, kalaupun mau spekulatif maka saran saya sih di area support sini ya. Dan kalau breakdown maka jadi tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. HKK-nya juga belum oke. Ini masih enggak ada apa-apanya. Belum ada yang hijau-hijau. Selanjutnya, setelah MMLP ada trim. Oke, HKK-nya trim juga. Trim. Trim lumayan sih ya. Ini trim megah ya. Memang udah rally cukup lama nih. Nih, biru-biru valid buy-nya itu udah lama banget sebetulnya. Saat dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, ada momentum yang menanjak. Apalagi kalau dia breakout ya. Itu yang oke. Sebenarnya, jadi entry-nya itu harusnya di area sebelah sini. Sekarang ini udah cukup tinggi. Resist 434. Supportnya di 378. Momentumnya sih masih ada. Pixel juga masih hijau. Tapi khawatirnya dia akan ke sini ya. Ini karena gerakannya udah mulai terbatas. Dia masih sideways sih. Kalau testing ke area-area support lagi, ini boleh nih untuk spekulatif. Kecuali dia breakdown dari 378 atau breakdown dari garis win, ini maka tidak oke. Jadi supportnya tadi 378, garis win-nya di 357. Kalau breakdown dari situ, jadinya tidak oke ya. Kita cek hak-hakinya. Hak-hakinya sih kurang oke nih. Mungkin dia mark up with distribution ya. Jadi dia naikin sampai dia jualan. Bukan berarti kita nggak bisa trading di Samsung seperti ini. Jadi itulah sebabnya, makanya saya sering bilang juga, utamakan teknikalnya dulu, baru bandarmologi. Selanjutnya setelah trim, ini ada hak-hakinya same. Kita cek. Untuk si same ini cukup liquid. Titik ping nih. Sini ya. Berupa titik ping. Jadi kemungkinan bisa sideways dulu. Si same ini. Supportnya saat ini, tapi ini candle-nya sih cukup menarik ya. Candle-nya menarik. Supportnya, kita bisa gunakan support garis win di 467. Ini tinggal buletin aja sesuai dengan fraksi. Atau di MA200 juga ada nih, 480. Resisnya, ini berlapis-lapis, kayak kue lapis. Resisnya, kalau berlapis-lapis gini, artinya ada kemungkinan dia akan jalannya agak lambat ya. Karena banyak gitu hambatannya. Resis di sini ada 525, 540, kalau breakout baru ke 576. Supportnya tadi, yang 480, 467 ya. Ini tinggal dibuletin aja. Karena dia sideway, karena dia tidak ada momentum, jadi potensinya kemungkinan dia akan sideway. Kalau sideway, jadi strateginya adalah buy on support, sell on strength. Ini masih oke sih, dia masih di atas garis win ya. Udah berapa candle tuh? Empat candle. Jadi selama dia bertahan di atas garis win, berpotensi juga nih. Misalnya dia dari tidak ada momentum, lalu tiba-tiba jadi seperti ini, ada momentumnya, atau bahkan breakout, maka itu oke banget. hak-hakinya belum ada yang serius-serius banget. Tapi kalau mau spekulatif ya silahkan ya, bisa di area-area supportnya. Coba lihat, ini ada support. Nah ini juga jadi area support. Di area-area situ. Next, setelah same, coba aku cek dulu ya, ada foreign flow enggak nih. Oh, salah tempat. Tahun selanjutnya, setelah same itu ada INTP. Nah ini menarik, karena ada foreign flow-nya nih. grafiknya menanjak ya, jadi mudah-mudahan sih dia bisa breakout, dan ini juga ada area supply-nya di 545-560. Kalau ini area demand, ini area supply. Fungsinya apa sih? Itu sama, kurang lebih sebetulnya seperti support dan resist. Jadi area untuk buy dan area untuk sell. Ini akumulasi asingnya sih lumayan nih. Jadi mudah-mudahan dia akan lanjut terus ya, apalagi dia udah di atas garis win, artinya dia cukup menarik. Kalau seandainya dia keburu lah, lari, larinya kencang, maka teman-teman, seperti biasa, udah saya kasih tipsnya nih, yaitu enteringnya di, di ininya ya, ini tadi mana same ini, di Vweb, Vweb-nya, di area-area Vweb. Jadi enteringnya jangan terlalu jauh dari situ. Oke. selanjutnya ada INTP, INTP juga sebetulnya cukup menarik ya. Dia lagi sideway nih, di area sini, di area support juga. Dan ada garis win, yaitu di 11.100. Jadi itu adalah supportnya. Ini momentumnya sih masih ada. Selama dia bertahan di situ, masih oke ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa nih, dia sideway-nya hanya di sini, lalu breakout dan lanjut. Untuk si semen-semen ini, mudah-mudahan bisa lanjut. Kalau resistnya, tadi saya belum info ya, tadi supportnya 11.100, di bawahnya juga ada lagi, ini kebetulan ada gap juga nih. 10.950, di bawahnya lagi ada support juga, yaitu 10.800. Untuk resistnya, ini di area sini ya, INTP, resistnya di 11.600, 11.600, di sini juga ada MA200, yaitu 12.000. Itu menjadi resist. Kita cek hak-hakinya, untuk INTP. Hak-hakinya sih belum ada yang serius nih. Apakah ada foreign flow? Foreign flow-nya sih masih ada ya, walaupun net sell, tapi ini grafiknya masih menanjak nih. Oke, jadi jaga aja, mudah-mudahan lanjut. Worst case-nya, ini cukup jauh ya, kalau dia sampai breakdown nih, misalnya dia sampai breakdown dari sini, maka potensinya dia bisa testing support ini dulu nih. Ini juga ada, ini menjadi support trend juga soalnya. Oke, setelah INTP, kita masuk ke bird, si burung nih, burung. Hakahaki bird. Cek. Oke, bird. Bird, bird, bird. Bird ini sebetulnya, termasuk gorengan ya, dia juga nggak begitu liquid. Pas-pasan lah, nggak liquid, liquid sih nggak begitu banget, tapi ya pas-pasan nih. Di 4 miliar, baik total transaksi, maupun rata-rata transaksinya, yaitu di 4 miliar. Dia masih di atas garis wind, momentumnya memang melemah, jadi biru tua, tapi selama dia di atas garis wind, berarti ini masih oke nih. Garis wind-nya, ini juga ada support sekalian nih, di 1.350, mudah-mudahan dia mantul di area sana. Kita lihat 2 hari candle merah, di rata-rata sih, pas rata-rata ya. Jadi, moga-moga sih dia mantul nih, di support 1.350. Worst case-nya, kalau dia jebol dari 1.350, maka dia bisa testing support trend nih. Ini ada support trend juga di 1.300. Karena kalau masih ada channel uptrend, kemungkinan dia gerakannya bisa begini juga ya. Begini tuh. Nah, bisa juga dia kembali testing sini dulu, baru dia akan naik. Jadi, itulah pentingnya money management ya. Jangan lupa money management-nya. Kecuali dia breakdown dari, keluar dari ininya juga nih, keluar dari channel trend-nya juga, maka tidak oke lagi. Support-nya tadi udah saya info ya, 1.350, dan support trend-nya 1.300. Resist-nya, ini sebetulnya resist trend, di sini juga ada resist nih, 1.465. Ini yang atasnya belum kelihatan lagi, kita pakai angka yang di sini aja nih, ada di area 1510, 1533 tuh, tinggal dibuletin aja. Kalau secara sinyal win, entry-nya tuh udah sejak di sini tuh, spekulatif di situ. Itu spekulatif ya, kalau breakout maka lebih oke lagi. Ini ada momentumnya juga semakin menanjak. Jadi, itu yang oke. HK-HK-nya, HK-HK-nya sih cukup menarik ya, di sini ada yang cukup tinggi, saat dia breakout tuh, saat dia breakout, lalu di sini juga HK-nya cukup besar, mudah-mudahan sih, yang penting dia bertahan aja nih, di sini dan di sini ya. setelah bert DGNS, win DGNS. Kita cek juga foreign flow-nya DGNS, dan HK-HK-nya DGNS. kalau chart win, oh ini lab ya, memang nih beberapa sahamnya lagi mulai ini ya, baik lab ataupun si IRA, kayaknya juga tadi jalan tuh, KLBF, IRA, jadi kesehatan-kesehatan nih. Ini cukup menarik sebetulnya, si DGNS ini, tapi dia lagi sideway ya, ini belum ada momentum, di sini juga area sideway-nya nih, ini adalah area sideway. Nah ini masih sideway, jadi kalau breakout disertai dengan volume besar, ada momentum, HK-HK-nya valid, itu oke banget untuk ikutan entry nih. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nunggu lama ya, tapi kalau mau spekulatif, itu bisa juga di area-area support-nya, ini sih support terdekat 835, atau garis win di 800. Kalau support secara sideway-nya, itu ada 780, dan sebentar ya, saya cek lagi. Di area 740, support yang di sini, ini kan ada jebol-jebol dikit tuh, di 740. Itu juga ada support. Resistnya di 875. Nah kalau dia breakout dari 875, ditentunya harus valid dulu ya, maka itu oke banget, si DGNS ini. Jadi ini cukup menarik, DGNS. HK-HK-nya sih belum ada, karena memang masih sideway juga ya, untuk akumulasi asing sebetulnya ada, cuma nggak signifikan banget, karena masih rata-rata aja ya. Cuma ini oke sih sebetulnya. yang mau spekulatif, cicil-cicil silahkan. Sampai ke area-area support-nya itu ya, mudah-mudahan dia bisa breakout. Setelah DGNS ada PMMP. sebentar ya, ini udah, ini udah. Oke. Ini PMMP. kita cek forenflow-nya juga. PMMP ini cukup menarik sebenarnya. Ini juga menarik nih, masih liquid, volumenya mulai ada, lalu, sayangnya momentumnya ini belum ada ya, masih berupa titik pink, jadi bisa aja dia akan sideway nih. Mudah-mudahan sih dia akan testing dulu, resist yang di sini nih, 484, secara volume dan candle sih cakep nih. Karena candle-nya candle bullish, volumenya juga besar. Si PMMP ini, jadi moga-moga besok dia akan ke 484 dulu ya. Resist selanjutnya ada di 530. Support di 452, 438. Ini ada garis wind juga. Jadi selama dia bertahan di 438, itu artinya masih oke tuh. Teman-teman bisa pantau, kalau seandainya pun dia koreksi, justru teman-teman pantau lagi nih. Kalau koreksinya bagus, maka kesempatan justru untuk speculative buy. Atau at least bisa untuk taktokan ya, karena dia lagi sideway. Di sininya sih udah breakout tuh. Di sini ada resist juga. Sekarang jadi support, karena dia udah breakout. Jadi moga-moga sih lanjut. PMMP ya. hk-hk-hk-nya kita, oh foreign flow-nya dulu. Foreign flow sih nggak ada. Kita cek hk-hk-nya. Hk-hk-nya juga menarik. Ini ya. Sudah mulai ada hijau-hijau-hijau-hijau nih. Oke. Selanjutnya ada friend. Friend. Kita cek foreign flow-nya juga ya. Sebetulnya foreign flow-nya sih cukup menarik. Lalu hk-hk-hk-nya friend. Untuk friend, ini moga-moga valid ya, karena candle pattern-nya cukup menarik, yaitu morning star. Jadi moga-moga sih besok breakout lagi, dan cuma harus watch out juga nih. Dia masih ada hambatannya, yaitu di area, ini ada MA200, yaitu 96. Oke. MA200, 96, 93 juga sebetulnya ada resist tuh. 93 itu resist yang di sini. Aduh-duh-duh-duh-duh. Resis yang di sini nih. Tuh. Dan itu garis wind juga ya, sebetulnya ya, 93-nya. Itu area garis wind. Sampai MA200 juga ada nih. 96, jadi 93, 96 itu merupakan resist-resisnya. Moga-moga sih dia enggak false, karena candle pattern ini cukup menarik. Dengan potensinya, kalau dia breakout dari area-area resist ini, maka dia bisa testing 105-nya nih. Tapi ini kemarin habis breakdown punya. Jadi, sepertinya akan kuat juga nih 105-nya. Karena biasanya dia breakdown suatu support kuat, dia akan menjadi resist yang cukup kuat juga. Lalu, kalau dia berbalik arah, kalau misalnya dia kejedot di sini, di resist-resisnya ya, 93, 96, maka potensinya dia akan balik testing lagi nih, di 81-nya. Ini harga laus ini. Buat yang ingin spekulatif, sebetulnya udah bisa ya. Lebih baik sih, kalau bisa dapat sih under 90, atau lebih baik lagi di dekat-dekat 80 sini nih, 80-an. Dan jangan lupa money management, karena kalau dia breakdown lagi, dari 81 ini bisa ke 70-an nih. Untuk ininya, foreign flow-nya, sebetulnya masih ada ya, walaupun dia 3 bar ini, adalah net sale, tapi secara rata-rata sebetulnya masih menanjak. Jadi, lihat yang garis abu-abu itu. Dia masih menanjak. Kita cek hak-hakinya. Hak-hakinya hari ini cukup menarik, karena ada bar hijau di atas rata-rata. Rata-ratanya itu yang warna hitam ya, garis hitam. Jadi, mudah-mudahan, besok bisa breakout, dan lanjut ke resist selanjutnya. Yang mau spekulatif, kalau misalnya dia keburu rally, jangan lupa ya, tinggal pakai area VWAP. Terakhir, request teman-teman, ini ada BBT. BBTN, kita cek juga foreign flow-nya, masih ada enggak. Lalu, hak-hakinya BBTN gimana. BBTN, masih menarik sebetulnya ya, dia cuma lagi sideway aja. Walaupun momentum-nya melemah, tapi selama dia di atas garis win, ini masih menarik. Garis win-nya itu ada di 1735. Di sini, maka menjadi resistnya ya. Ini lagi sideway. Coba aku lihat. Support 1735, resistnya di atas ini juga ada lagi nih, 1890, 1940. Kalau dia breakdown dari garis win, maka harusnya teman-teman sudah exit ya, atau kena trailing stop nih. Jadi, jangan lupa pasang trailing stop, karena seharusnya ini sudah floating profit, kalau entry-nya dari sini, ataupun dari sinyal win sudah spekulatif, ini floating profit-nya sudah 31,7%. Statusnya hold 31,7%. Itu floating profit yang diukur dari sejak muncul segitiga hijau. Kalau dari breakout, maka mungkin hanya 20%. Kita cek kembali foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih masih ada ya. Ini masih oke. Jadi, moga-moga dia hanya sideway aja sebentar, ambil nafas dulu, baru dia akan lanjut kembali. Sama nih kayak IHSG kita ya. Jadi, moga-moga yang blucit-bluci kemarin itu, teman-teman belum kena stop loss ya, mudah-mudahan. Kalaupun kena stop loss-nya, mau spek baik dikit di area support, maka itu silakan. Jadi, mudah-mudahan lanjut lagi nih. Ini karena foreign flow-nya masih oke semua. Hak-haknya sih nggak menarik ya. Tapi yang penting teknikalnya itu bagus. Lalu, ini karena udah selesai, saya mau kasih lihat sedikit screener NBSA-nya. Screener Net Buy Sell Asing. Menggunakan fasilitasnya wisdom and invest. Jadi, kita cara menganalisa ini ada banyak. Karena indeks kita kenaikannya didominasi oleh asing, maka kita bisa juga menggunakan screenernya Net Buy Sell Asing. Cuma harus saya ingatkan ya, Net Buy Sell Asing, atau kita menganalisa berdasarkan foreign flow, ini sebetulnya kurang lebih mirip dengan bandarmologi. Jadi, kita bandarmologi itu kan mengenalisa money flow ya, baik itu lokal ataupun asing. Nah, ini kalau hanya asing aja, kadang-kadang itu memang nggak searah. Bahkan kita mau analisa bandarmologi secara Broxum atau Broker Summary, itu juga kadang nggak searah ya. Kadang Broker Summary-nya Net Buy atau akumulasi, tapi ternyata harganya kagak naik. Ya, karena memang mereka kadang butuh waktu untuk akumulasi. Jadi, tetap utamakan teknikalnya dulu. Kalau teknikalnya masih sideway, maka teman-teman kalau nggak mau nungguin, ya jangan entry gitu. Atau taktokan dulu. Kecuali dia sudah breakout dengan Broker Summary-nya bagus, maka itu oke. Jadi, ada kasus beberapa saham yang dia Net Buy Asing-nya itu banyak, tapi harganya turun terus. Contohnya kayak si friend ini tadi ya, karena ada, walaupun diakumulasi oleh asing, belum tentu harganya akan naik. KLBF juga nih, nanti akan kita bahas di belakang, karena itu merupakan saham yang akan kita bahas nanti. Ini Net Buy Asing-nya, masih didomainasi dengan LK45 ya, LK45, BCA, BMRI, BBNI, RTOM, MDKA, ICBP, JSMR, BBTN, ACRA, BEFIN, UNTR, blablabla, ini banyak banget. Kalau yang kebawah ini sudah net sell nih. Kalau sudah minus-minus ini net sell. Yang di atas adalah net buy-nya. Yang paling atas itu yang paling tinggi. Dan kembali lagi harus cek cat ya, karena bisa aja akumulasinya hanya hari ini, tapi besoknya ternyata dia nggak akumulasi. Yang bagus adalah dia menanjak ya. Jadi rutin di akumulasinya, dan serius gitu artinya. Kita mulai bahas untuk saham yang masuk screener. Jadi screener yang saya pakai ini sebetulnya acak. Saya ada pilih dari NBSA. Saya juga ada pilih dari screener win. Screener win itu tadi ada di atas sebenarnya. Ini screener win-nya ya. Jadi berdasarkan sinyal win yang ada segitiganya itu, nah ini yang statusnya buy, itu artinya muncul segitiga hijau. Cuma kita tetap harus cek lagi catnya. Karena bisa aja saham itu lagi sideway. Kalau lagi sideway, artinya status buy-nya ini tidak valid. Dia karena sideway, jadi segitiga hijaunya kita abaikan. Segitiga hijau dan merah abaikan. Strateginya buy di support dan sell on strike. Kalau yang hold ini artinya segitiganya sudah muncul, dan belum ini ya, masih digiring terus. Kalau yang sell artinya muncul segitiga merah, dan sekali lagi kalau lagi sideway, artinya ini tidak valid juga status sell-nya. Karena ini segitiga merah. Lalu untuk screener haka-hakinya yang di sini, ini ya, dia juga sudah urutan, jadi yang paling atas. Dan hari ini tuh didominasi oleh saham-saham bank-bank digital sebetulnya ya. Seperti BBYB, lalu ada BGTG. Untuk, ini juga ada nih. Friend tadi juga sudah dibahas ya, jadi saya nggak masukin lagi ke analisa yang terakhir ini. Nah, yang pertama saya mau bahas adalah Befin. Befin, kita cek point flow-nya ya. Dan haka-hakinya Befin. Beberapa ini muncul terus nih, si Befin ini muncul terus di dalam screenernya Wisdom and Invest. Jadi, saya agak-agak curiga ada apakah dengan si Befin ini. Menarik ya, dia lagi sideway dan ada akumulasi dari asing, net-biasa asingnya. Dia masih sideway sebenarnya. Ini juga belum ada momentum, tapi ada perbaikan tuh. Dia semakin membaik. Support-nya di 940, support garis win 970, dan dia lagi di-resist sebetulnya, tapi moga-moga besok valid naik lagi nih. Ini hari ini volume-nya juga udah mulai ada. Support terdekat berarti di 1000, ataupun 970 ini support garis win. Ini kalau breakout, resist-nya nih nggak ada ya. Maksudnya, bukan nggak ada juga sih. Sebetulnya di sini ada, tapi support kuat, resist kuatnya itu nggak ada. Jadi, kalau resist yang kayak gini, itu cukup kuat. Nah, dia tuh nggak ada. Jadi, moga-moga jalannya lebih lapang. Lebih lancar jalannya. Jadi, cepat. Ini sebetulnya juga bisa jadi resist sih. Di area sini ya. Saya cek dulu si Befin tuh resistnya di mana tuh. Befin. Di 1070. Ini juga ada resist. Hakah-hakih Befin. Ini mulai ada nih. Hari ini ada ijo ya. Moga-moga besok lanjut si Befin ini. Selanjutnya, BGTG. BGTG. Wing BGTG. Ini bank digital. Sebetulnya sih agak volatil ya. Jadi, harus tahu resikonya. Karena saham ini volatil banget. NBSA-nya nggak ada ini. BGTG nggak ada. Foreign flow. Karena dia breakout nih. Dari downtrend-nya. Dia breakout dari downtrend-nya. Tapi mudah-mudahan nggak false ya. Volumenya sih cukup besar. Momentumnya memang belum menjadi biru. Tapi kalau dia pullback dulu. Atau dia koreksi dulu. Itu cukup wajar. Karena dia hari ini naiknya cukup tinggi. 18%. Dan Vweb-nya di bawah ya. Ini Vweb-nya 195. Support BGTG. 188. Sorry, di sini juga ada lagi. Support-nya 204. 188. Garis wind di 178. Ini nggak ada foreign flow-nya. Tapi hanya secara teknikal aja. Hak-haknya juga ada. Jadi, kalau mau spekulatif silakan ya. Cuma harus tahu kalau si BGTG ini sangat volatil banget. Selanjutnya BBYB. Ini juga. Ini BBYB. Kita cek ada foreign flow nggak. Dan hak-hakinya BBYB. BBYB belum ada momentum ya. Tapi cukup menarik. Karena dia mulai keluar dari channel downtrend. Moga-moga dia bisa ke 1.640 nih. Resisnya. Support terdekat. Ini ada garis wind juga. yaitu 1.315 dan 1.305 itu support-nya. Tapi kalau biasanya dia lagi uptrend atau bikin tangga ke atas, mungkin support yang di situ nggak akan kena. Teman-teman bisa cicil aja pakai management di area-area VWAB. Kita coba lihat lagi foreign flow-nya bagaimana. Sebetulnya dari sini sih udah ada foreign flow ya. Dan belum keluar. Sebetulnya belum net sell. Jadi, moga-moga ini lanjut nih. Ini volumenya juga sudah mulai bertambah. Untuk BBYB. HK-Nya BBYB hari ini menarik. Di atas rata-rata. Jadi, moga-moga lanjut. Selanjutnya adalah tadi PMMP, SAME itu juga oke ya. Lalu KLBF. KLBF. Kita cek foreign flow-nya. Kita cek HK-Nya. KLBF ini secara sinyal wind itu sudah sejak di sini tuh. Di sebelah sini ya. Di area sini. Di sebelah sini juga udah mulai nih. Dari biru langit menjadi biru benhur itu bagus. Dia lagi berjuang nih. Lagi sideway di area support. 1, 4, 5, 5 itu support-nya. Support selanjutnya di bawahnya juga ada. Yaitu garis wind. 1, 4, 30. Selama dia bertahan di atas garis ini masih menarik banget. Karena dia ada momentumnya. Resis 1, 4, 70. Di sini juga merupakan resis. Harga high yang kemarin nih. Ini resis ini ya. Moga-moga jadi ini tuh. Mudah-mudahan. Kita cek dulu KLBF-nya. 1, 4, 90. Itu resis. Resis selanjutnya. 1, 5, 25. 1, 5, 50. 5, 5, 65. Kita cek foreign flow. Ini udah ada foreign flow. Sebetulnya menanjak ya. Lebih jelas lagi sebetulnya di weekly nih. Jadi di weekly. Kalau waktu itu kan dia memang menurun. Nah ini sejak di sini dia mulai ada akumulasi atau net by cell asing. Secara weekly. Jadi mudah-mudahan dia akan ke area ini ya. Ini kan secara weekly nih. Ini ada resis juga. Dia lagi berjuang di area situ. Begitu break out, moga-moga dia akan ke area sini ya. KLBF hakakinya sih belum bagaimana, gimana banget. Tapi teknikalnya cukup oke. Dan ini sahamnya agak lemot ya. Jadi agak lambat jalannya. Selanjutnya ada PNBM. Kalau ini kayaknya saya ceknya berdasarkan foreign flow. Tadi di screener asingnya. PNBM. Kita cek foreign flow-nya. Haka-haki PNBM sih kayaknya belum ada. PNBM cukup liquid. Momentum ada. Di atas garis wind. Ini support 805 ya. Resis 860. 875 itu resist. Supportnya 805. Tuh, lihat foreign flow-nya bagus banget. Dan harganya sebetulnya belum jauh-jauh amat ya. Dia secara trend besarnya tuh soalnya masih sideway. Jadi moga-moga ini juga lagi sideway. Jadi moga-moga dia akan ke sini ataupun bahkan break out. Mudah-mudahan. Haka-hakinya ini ada sih ijo-ijo ya. Cuma secara grafik belum menanjak. Cuma menarik teknikalnya ya. Jadi selama dia di atas garis wind itu oke. Ini udah floating berapa nih? Ini harusnya sudah floating. Karena sejak sini nih. Floatingnya 8%. Selanjutnya setelah PNBN ada mark. Cuma mark ini udah agak terlambat sebetulnya. M-A-R-K. Karena udah naik ya. Cukup ini. Naiknya cukup tinggi. Si mark ini. Nih sejak dia break out di sini nih. Salah. Sejak break out di sini maksud saya nih. Sejak break out di situ. Volumenya ini juga bertambah. Ini momentumnya juga bertambah. Memang waktu itu agak kurang liquid. Mungkin di bawah 5. Tapi volumenya kan menanjak. Ini yang bagus justru sebetulnya. Jadi jangan cari yang dia lagi di atas. Lalu volumenya semakin mengecil. Yang dicari itu adalah ketika dia sideway. Volumenya semakin tinggi. Atau bahkan dia break out. Itu yang menarik. Karena artinya mungkin akumulasinya sudah selesai. Saatnya ditarik. Dan partisipasi dari retail juga ada. Untuk menaikkan harga. Jadi sehingga kita bisa ikutan gitu ya. Festanya. Supportnya sudah jauh banget nih. 1.175. Resistnya sih semoga di 1.305 ya. Mudah-mudahan. Ini juga ada resist-resist lagi sih. 1.240. 1.260. 1.300. 1.300 itu area resist. Support in flow-nya bagus ya. Oke banget. Hak-hak-hakinya sih nggak valid itu. Hak-hak-hakinya tidak valid. Selanjutnya ada SMMT. Cuma si SMMT ini agak unik ya. Kenapa saya bilang unik? Karena si SMMT ini sebetulnya kan dia batu bara tuh energi. Nah jadi batu baranya lagi. Padahal komoditasnya lagi turun. Dan saham batu bara yang lain juga lagi turun. Yaitu tadi, kayak tadi ya. PTBA, ADRO, apalagi tuh. Semuanya cuma naik sebentar terus turun lagi. Memang hari ini batu baranya naik. Tapi secara... Pokoknya aneh nih. Dari kemarin-kemarin ketika si ADRO, PTBA semua pada naik. Si SMMT-nya malah turun. Ketika ini mulai saham yang lain pada turun, ini malah naik. Jadi agak aneh. Dan volatil ya. Jadi teman-teman harus siap untuk... Kalau ada apa-apa harus exit gitu. Candle bagus. Volume bagus. Ada momentum. Di sini biasanya rentan guyuran. Tapi hari ini nggak diguyur. Jadi mudah-mudahan dia akan lanjut. Di 256 dan 273. Itu adalah resist lanjutnya ya. Di sini juga ada resist 262. Ini termasuk saham gorengan. Foreign flow tidak ada. Yang ada foreign flow malah turun ya. Juga ini hak-haknya menarik. Tapi harus siap dengan resikonya. Yaitu dia ini ya. Sangat volatil banget. Oke. Selanjutnya. Dan... Wings. Kita cek. Foreign flow-nya ada nggak? Ini hak-hak. Wings. Foreign flow-nya ada nggak? Hak-hak-hak-hak-nya sih kurang... Belum begitu oke ya. Foreign flow juga nggak ada. Cuma ini ada momentum yang cukup menarik. Dan secara teknikal sebenarnya... Ini tuh... Di sini. Secara major-nya menanjak. Hari ini... Dia naik ke atas sini. Break out ya. Mudah-mudahan nih... Dia bertahan. Selama dia bertahan di atas 150 nih. 150 ada support garis win juga. Mudah-mudahan dia bisa testing ke sini nih. Dan saran saya sih ini... Paling untuk fast trading aja. Karena biasanya... Pas naik ini di rentan di guyur nih. Karena ini di guyur... Di guyur ya. Ini juga di guyur. Jadi... Begitu naik harganya rentan dengan guyuran. Jadi kalau bisa copet aja. Kalau misalnya besok dia ngegas... Ke sini. Di 1.70 teman-teman mau take profit. Silahkan ya. Cuman kabur dulu aja. Karena sahamnya agak beresiko ini. Oke. Kira-kira sekian itu aja dulu dari saya. Tadi udah cukup banyak ya. Sisanya ini karena waktunya terbatas. Maka teman-teman mudah-mudahan bisa bikin PR-nya sendiri. Sesuai dengan cara-cara dan petunjuk yang udah saya ajarkan... Di beragam video yang udah setiap hari saya ajar ini. Jadi jangan lupa ya. Untuk kerjakan PR-nya. Silahkan dilatih lagi analisa-analisanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan saham-saham yang menarik. Dan bisa profit di besok hari. Ataupun menjelang end of month ini ya. Jadi jangan ngeliatnya per hari. Kita totalkan aja secara per bulan. Ataupun secara per tahun. Jadi yang belum profit mungkin di bulan ini. Don't worry. Masih ada selalu kesempatan. Di bulan-bulan berikutnya. Terutama di bulan Desember. Mudah-mudahan ada window dressing. Tapi ada ancaman juga tapering. Jadi kita lihat aja nanti ya. Seperti apa jadinya. Mudah-mudahan Desember-nya masih ada Desember ceria nih. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu profit. Dan semoga teman-teman juga sehat selalu. Sampai jumpa di esok hari ya. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.